bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung di channel youtube saya yaitu lily susanti di video kali ini saya akan membuat jurnal umum untuk soal pratikum akutansi perusahaan dagang dimana saya menggunakan soal lanjutan dari UD Maju Jaya ini adalah video bagian kedua saya akan membuat jurnal untuk tanggal 10 nah disini tanggal 10 ini adalah transaksi untuk membeli barang dagang dari PT Bulan dengan syarat 2 per 10 N per 30 dengan nomor faktur 05 BN dengan rincian sebagai berikut disini UD Maju Jaya membeli pada PT Bulan 30 unit kulkas 1 pintu dan 20 unit kulkas 2 pintu total barang yang dibeli adalah Rp79.254.000 dari transaksi ini akan kita catat di jurnal umum ya karena saya menggunakan jurnal umum oke kita mulai input transaksinya disini tanggal 10 tanggalnya dibuat dulu ya disini kita menggunakan metode Vivo artinya ini adalah contoh soal perusahaan dagang dengan metode perpetual metode Vivo disini juga membuat kartu persediaan berarti debitnya adalah akun persediaan barang lalu karena membelinya ini ada PPN nya berarti PPN masukkan lalu kreditnya ini kan dengan syarat artinya pembelian ini adalah kredit berarti timbul namanya utang dagang seperti ini jadi sekarang kita tinggal input berapa sih nominalnya nominalnya tinggal nyalin aja apa yang ada di soal kalau di soal ini disebutkan subtotal subtotal itu untuk nilai persediaan tinggal nyalin aja angkanya seperti ini 71.400.000 PPN nya adalah 7.854.000 seperti ini lalu totalnya ini ini adalah total dari hutangnya 79.254.000 kalau kita totalkan yang ada di debit ini nilainya akan sama yang ada di kredit jadi setelah kita membuat ini karena ini ada kalimat persediaan barang ini kalau ada kalimat persediaan barang ini harus di input di kartu persediaan karena selain membuat jurnal umum dari soal perusahaan dagang ini saya juga membuat kartu persediaan karena kita menggunakan metode vivo ini metode perpetual yang digunakan adalah vivo tanggal 10 ditulis namanya PT bulan kita masukin ke kategori masuk jadi barang itu kalau membeli barang itu ada barang masuk dan keluar kalau membeli berarti barangnya masuk tinggal disalin aja 30 ini harga ya maaf taipu harga harganya bukan dari sini tapi dari yang kita beli nah ini harganya 1.080.000 oke ya lalu ini untuk nyalinnya saya kasih warna ya ini kan metode kita vivo nggak boleh digabung 30 ditambah 7 nggak seperti itu jadi yang 7 ini disalin dulu disini disalin ulang dulu ya pakai excel copy paste special value disalin dulu harga yang pertama lalu muncul yang harga yang ini disini dibawah nya ini dia jadi ada dua harga ya untuk metode vivo seperti ini kenapa biar nampak yang mana barang pertama kali dibeli stoknya yang mana di awal dan yang muncul baru nanti kalau kita vivo berarti kalau ada penjualan ambil yang first in first out berarti masuk pertama keluar pertama jadi kalau ada penjualan diambil dari atas sini oke lanjut sekarang yang kedua barang yang kedua yaitu yang kulkas dua pintu ini dia sama kita warnai saja yang dibeli itu adalah 20 ya ini 20 tinggal nyalin aja 1 950 ribu ini tanpa kita kalikan juga sama nilainya sebentar ini angkanya salah ketik 39 juta ini sama ya nah untuk saldo di sini pertama yang ini disalin dulu ditulis ulang dulu yang pertama ya yang pertama ini disalin dulu baru yang kedua ini dipindahkan di bawah sini begini caranya jadi untuk jurnal pembelian kartu persediaannya itu sama seperti yang harga dibeli ya kalau misalnya penjualan lihat harga saldonya itu bedanya nah ini seperti ini ya kalau udah berarti untuk transaksi tanggal 10 udah selesai jadi tanggal 10 itu membeli barang ya lalu dicatat dicatat di jurnal umum debitnya adalah persediaan barang ambil angkanya yang subtotal ini PPN nya adalah PPN masukkan karena pembelian dan kreditnya adalah utang dagang nah ini adalah terkait meng-input transaksi tanggal 10 yaitu pembelian barang secara kredit lalu untuk persediaan dipindahkan ke kartu persediaan seperti ini jadi kalau saldonya yang pertama ada di sini ya ini yang ini yang pertama ini tinggal disalin ulang dulu baru saldo yang dibeli ditaruh di bawahnya kenapa dia kalau pembelian ditaruh dimasuk karena waktu membeli barang ya ini membeli itu dengan absupsi kalau kita beli barang barangnya masuk ke dalam gudang nah jadi kalimatnya masuk jadi kalimat ini adalah masuk dan keluar yang saya buat ini taruh di bawahnya biar nampak oh ini barang yang pertama masuk ke gudang yang ini yang berikutnya begitu juga item yang kedua juga sama jadi tinggal disalin saja oke ini adalah terkait membuat jurnal untuk transaksi pembelian barang secara kredit muncul utang dagang demikian video kita kali ini untuk meng-input transaksi pembelian barang secara kredit tanggal 10 Maret pada soal UDI Maju Jaya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi terima 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 kasih.